Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, benarlah orang cakap, karena kuasa dan bangkat seseorang boleh berubah. Inilah yang berlaku kepada kebanyakan ahli parlimen yang sanggup berpaling demi kepentingan sendiri dan sanggup mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Hari ini juga kita sedia tahu, UMNO sedang bergolak dan MP-MPnya sering bertelagah dan menyerang di antara satu sama lain. Tidak ketinggalan MP Araw yang begitu lantang mengkritik presidennya dan terbaru beliau menempalah Najib Razak. Mari kita lanjut berita seterusnya, 19 hari bulan April 2021. Panas, Sahidan Tempelak Najib, jangan beri pandangan negatif terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Pengurusi UMNO Perlis, Sahidan Kasim menasihati Najib Razak agar membuat kenyataan bernada positif berhubung Kerajaan Perikatan Nasional, PN. Menurut Sahidan, selaku bekas pendana menteri, pandangan positif Najib boleh membantu usaha menarik pelabur ke negara ini. Katanya, seasaran bekas pendana menteri Najib, beri pandangan positif berkaitan kerajaan, minta pelabur masuk katanya. Sila berikan komen anda. Kalau tidak pelabur pun tak masuk, bekas pemimpin hebat negara kita kena cari jalan bantu kerajaan katanya dalam sidang media. Selepas majlis berbuka puasa dengan anak yatim di pusat dagangan dunia putra PWTC hari ini. Najib yang menjadi pendana menteri sejak 2009 hingga 2018 dilihat antara ahli politik yang paling kerap mengkritik dasar Kerajaan Perikatan Nasional. Dia juga antara pemimpin UMNO yang menyokong keputusan parti itu untuk tidak lagi bekerjasama dengan bersatu. Hari ini Najib berkata, Hairan melihat UMNO dan BN masih berada dalam kerajaan meskipun menurutnya telah dilihat gagal meneruskan ekonomi dan penularan COVID-19 dengan baik. Sehidan pula dilihat sebagai pemimpin yang cenderung kepada kerjasama dengan bersatu. Mengulas lanjut, Sehidan yang juga anggota Parlimen Araw berkata, Pertukaran kerajaan seperti yang digesah setengah pihak tidak akan membantu dalam usaha memulihkan ekonomi akibat COVID-19. Katanya, Suruh tukar kerajaan tak menolong negara pulih ekonomi. Tukar kerajaan ambil masa pulih, katanya. Hebat manapun kita nak tengok suasana semasa, beri pandangan yang positif. Katanya lagi, Jadi saudara dan saudari, Antara berita yang saya bacakan sebenarnya tadi, Najib sendiri mengatakan di akhiran melihat UMNO dan Barisan Nasional masih dalam kerajaan, meskipun mereka sudah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan. Namun soalnya, Najib sendiri belum pun mengumumkan bahwa beliau tidak lagi menyokong kerajaan perikatan nasional. Fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, Pribasa mengatakan, Takapun kangkap, Dua tahun keinginan. Sekian, Bye-bye.